Halo Assalamualaikum Apa kabar sobat-sobat dokter anak ini Bagaimana ayah bunda apakah bayinya sehat? Syukur kalau bayinya sehat semuanya Kali ini kita akan membahas tentang atresia jejunum dan atresia ilium Yang merupakan salah satu dari atresia intestinal Yaitu merupakan kelainan kongenital atau bawaan Dimana rongga usus menutup Sebuah teori menyatakan bahwa atresia dan stenosis disebabkan oleh kegagalan rekanalisasi lumen usus Setelah obliterasi lumen pada tahap proliferasi epitel Teori lain menyatakan bahwa penyebab atresia intestinal adalah cedera atau kelainan pada pembuluh darah mesenterik intrauterin Tentu faktor genetik juga diduga berperan dalam terjadinya atresia dan stenosis intestinal Kejala klinis atresia jejunum dan ilium Ditentukan oleh lokasi dan beratnya obstruksi atau sumbatan Pada umumnya bayi yang baru lahir dan menunjukkan perut yang membuncit atau distensi abdomen Dan muta berwarna hijau atau muta bilier Distensi abdomen lebih sering ditentukan pada lesi yang terletak lebih distal atau di bawah Sedangkan muta hijau terjadi pada yang lesi proksimal atau di daerah jejunum Atresia intestinal dapat dideteksi sejak kehamilan melalui pemeriksaan USG antenatal Diagnosis setelah bayi lahir dapat dilakukan dengan foto polos abdomen Tata laksana definitif untuk atresia intestinal adalah dengan tindakan pembedahan Manajemen sebelum dan sesudah pembedahan seperti resusitasi cairan dan koreksi gangguan elektrolit Sangat menentukan prognosis atresia intestinal Sobat dokter Hanafi ini merupakan jejunum dan ilium Jika terjadi kelainan di jejunum maka akan terjadi muta hijau Sedangkan jika kelainan berada di ilium maka akan terjadi perut yang distended Ini merupakan kelainan-kelainan atresia jejunum dan ilium Ada beberapa tipe mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat Ini merupakan foto x-ray dari abdomen Kita bisa lihat dan tarik kesimpulan dari foto ini Banyak terdapat bubble dan terdapat dilatasi dari intestin Serta dinding usus yang edema Ada keadaan yang sangat lanjut Usus bisa terjadi perforasi karena sangat distensi Sehingga terdapat free air pada x-ray Seperti pada kasus ini Nah sobat-sobat dokter Hanafi Jika sudah tegak diagnosa maka dilakukan persiapan untuk pembedahan Yang pertama-tama adalah dipasang NGT Naso gastric juk di hidung dan tower catheter di fisika urinaria Nanti pada bayi akan dilakukan pemiusan umum Sehingga bayi tidak akan merasa sakit Dokter anestesi akan memasukkan breathing juk ke dalam saluran nafas Untuk menjaga pernafasan Hal ini dilakukan selama operasi dan beberapa hari setelah operasi Gambar yang sebelah kiri menunjukkan sebelum operasi Sedangkan gambar yang disebelah kanan Menunjukkan setelah reanastomose atau penyambungan usus Jika usus tidak bisa disambung Maka usus akan dikeluarkan atau stoma Yang sebelah kiri adalah double barrel stoma Sedangkan sebelah kanan adalah santuli prosedur atau bisopku Semoga pemaparan dokter Hanafi tentang atresia ilium dan atresia jejunum Bisa bermanfaat Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!